Intro Teretan Modera TV proses pembuatan KTP elektronik atau EKTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Spenduk Capil, Kabupaten Sampang terganggu. Hal ini disebabkan jaringan basis data dari pusat server mengalami kerusakan. Akibat adanya gangguan tersebut, sebagian masyarakat yang sudah merekam data belum bisa mengambil EKTP milik mereka. Gangguan jaringan itu terjadi satu bulan yang lalu. Kepala di Spenduk Capil, Kabupaten Sampang, Muhammad Suhri menjelaskan data masyarakat yang sudah merekam di tiap kecamatan ada sekitar kurang lebih 570 ribu, sementara EKTP yang sudah tercetak sekitar 86 ribu. Satu bulan lebih, ini sudah ada gangguan, gangguan server itu bukan mati, tapi selalu ada gangguan, sehingga tidak begitu normal. Itu se-Indonesia, termasuk juga Kabupaten Tetangga, Pemekasan, barusan saya telepon, itu memang satu bulan. Yang permasalahan ini mengakibatkan pelayanan kita, pelayanan untuk administrasi terkesubungan, termasuk KTP, perekaman di kecamatan itu terganggu. Muhammad Suhri masih belum mengetahui kapan server jaringan tersebut bisa berfungsi kembali. Dari Sampang, Roni Susanto, Madura TV melaporkan. Berita ini dipersembahkan oleh Wira Raja Grup pada Munur Kristus. Madura TV Madura dalam satu sentuhan